Keluar masuk penjara sungguh tidak membuat Chris Hata terpuruk, baik dalam kehidupan maupun soal karir. Ia tidak pernah menyerah, sebaliknya terus berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat atas dirinya. Sekarang Chris sangat bersyukur karena dipercayakan lagi untuk menjadi Mr. Money dalam acara uang kaget. Khusus sekali pastinya, dimulai dari kru, warga yang pernah aku datangi dulu disini, mereka menyambut sampai memberikan aku semangat kayak, Sudahlah mas Chris, sudahlah, sudahlah gitu. Kali ini Tuhan akan ganti yang lebih baik gitu. Dan semua kru juga masih mempercayakan bahwa Mr. Money memang cocoknya yang pertama gitu, depan yang kedua kan. Ya aku sangat bersyukur, masih diberikan kepercayaan gitu aja sih. Ya ini acara untuk menstabilkan ekonomi Jabodetabek. Kalau versi aku begitu, versi GTV adalah ini bagi-bagi kebahagiaan. Saatnya berbagi kepada rakyat yang memang membutuhkan. Berhasil bangkit dari keterpurukan dan masalah sangat disyukuri oleh Chris Hata. Karirnya baik-baik saja, meski ia sudah dua kali masuk penjara. Chris pun berjanji untuk terus berjuang mempertahankan karirnya di panggung hiburan tanah air. Aku bersyukur dunia hiburan tidak sama sekali membuat aku merasa jatuh sekali walaupun banyak masalah. Tapi malah Tuhan menunjukkan bahwa karirku baik-baik saja. Saat Chris Hata siap bangkit, Reza Rahardian akan tampil beda. Menjadi sosok urakan dalam film toko barang mantan, produksi MNC Picture. Dalam film yang romantis sekaligus komedi ini, Reza akan beradu akting untuk pertama kalinya dengan Marsha Timothy. Saat jumpa media untuk pembuatan resmi poster film, Reza dan Marsha mengaku sangat bahagia karena bisa ketemu di film toko barang mantan ini. Ngomong-ngomong soal barang mantan, adakah dalam kehidupan nyata Reza masih menyimpan barang pemberian sang mantan? Ada barang mantan yang saya punya, tadi saya jawab ya jam tangan sih, kayaknya cuma itu doang. Jual-jualin, ya enggak lah mbak. Maksudnya buka toko. Enggak lah, enggak lah. Kalau kasih ke orang kayaknya mungkin ada kali ya, saya lupa gitu. Ada yang karena saya pindah-pindah terus mungkin hilang atau entah selip di mana atau ternyata mungkin ada tapi saya enggak tahu di gudang atau di mana. Tapi pasti ada sih. Kalau yang tadi itu karena saya ngerasa bahwa emang ada di tempat itu terus aja gitu, kayak belum pindah-pindah. Jika Reza masih menyimpan barang mantan kekasihnya, lalu bagaimana dengan Marsha Timothy? Kira-kira barang apa ya yang masih disimpan Marsha dari sang mantan? Enggak ada lagi. Karena mau cukup berpon atau? Enggak ada. Enggak ada teman-teman yang masih menyimpan, ada juga teman-teman yang juga memilih untuk tidak menyimpan gitu. Ya macam-macam lah, beda-beda. Setiap orang pasti beda-beda. Film toko barang mantan sebenarnya mengisahkan seorang pemilik toko yang menjual barang-barang pemberian mantan. Bukan hanya pemilik tokonya saja, beberapa toko dalam film ini nantinya punya cerita dan alasan mengapa ingin menjual barang pemberian mantan kekasih. Mantan-mantan tuh kalau bicarain mantan tuh saya rasa semua orang relate. Mudah banget untuk bisa masuk dan relate sama cerita ini. Karena pasti tiap-tiap orang punya pengalaman tentang mantannya, punya story tentang mantannya. Baik itu mungkin yang enak untuk dikenang atau nggak enak dan lain-lain. Atau pernah dikasih sesuatu sama mantannya, ide hadiah atau apa gitu. Jadi buat saya cerita ini nggak berat. Ya kita lihat lah nanti filmnya 20 Februari 2020. Jangan lupa saksikan film toko barang mantan mulai tanggal 20 Februari 2020 di Bioskop.